Hai guys, gue Andrea at Catwomanizer, balik lagi di channel gue. Kali ini kita akan ngomongin tentang nikah muda atau telat nikah. Kali ini kedatengan Raditya Dika, temen gue udah lama. Kita udah lama kayaknya dari Twitter ya? Lumayan, lumayan. Udah lama. Thank you banget loh akhirnya bisa muncul di sini secara udah lama banget diajakin ketemu susahnya setengah mati. Iya, karena gue orang yang paling parno buat kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang ngajakin collab di luar tuh, gue sampe harus tes segala. Bener-bener diswap, direpit, semua timnya gitu. Jadi jarang banget. Ya, emang ribet dan memang baiknya jaga-jaga sih. Nah, ngomong-ngomong soal nikah muda atau telat nikah. Kebetulan kan lu juga tadinya gelarnya Presiden Jomblo nih. Presiden Republik Jomblo ya. Dan akhirnya melepas gelarnya 2 tahun lalu di usia 34 tahun. Kayaknya, iya 34-35 lah ya. Umur-umur segitu gue aja lupa kapan gue nikah ya. Ya udah gak apa-apa yang sama bulan depan anak kedua lu lah ya. Yang penting bulan depan anak kedua. Yeay. Nah, kalau ngomongin soal nikah muda atau telat nikah nih, sebenarnya lu sebelumnya udah pernah kepikiran mau nikah di usia 20-an gak sih? Atau sebelum 30? Kalau gue gini, gue tuh dari awal sebenarnya gue gak pengen nikah. Dari awal. Gak pengen nikah, gak pengen punya anak. Karena gue orang yang penyendiri, gue gak suka punya banyak teman. Jadi, gue seneng banget sendirian gitu. Jadi, kalau misalnya kadang gue lagi ada kerjaan, gue tuh mendingan kayak pergi kemana? Ke Bangkok gitu. Berapa minggu di sana sendirian. Dan gue suka banget sendirian. Nah, gue waktu itu takut kalau misalnya gue nikah, gue akan ketemu dengan orang yang sama setiap harinya di sebelah diri gue gitu loh. Pas gue bangun tidur. Dan gue gak tau itu akan ngebuat gue ngerasa kayak gimana gitu. Ada orang lagi, ada orang lagi. Agak sesek gitu gue ngebayanginnya gitu. Nah, makanya waktu itu sempat kepikiran kayaknya gue gak mau nikah aja. Dia pengen sendirian aja gitu loh. Dan walaupun sempat gue udah nyiapin uang nikah, udah nyiapin dana pendidikan anak gue, itu dari umur masih muda banget gitu. Tapi tetep waktu itu pikirannya adalah kayaknya gak deh gue gak mau nikah gitu. Sempat sekali dua kali kepikiran, sempat sekali dua kali juga mencoba merencanakan, tapi ya banyak faktor juga lah ya akhirnya gak jadi gitu. Cuman pada akhirnya ketika semuanya udah cocok, maksudnya dalam artian kayaknya ini udah mantep gitu loh. Apalagi sama Anissa ya, dimana waktu itu gue sempat ada momen gue ngerasa, kalau gue gak pernah berantem sama Anissa, kalau gue ngerasa kok selama ini cocok-cocok aja sama dia, kenapa gue gak bikin ini selamanya kayak gini gitu loh. Terus, kenapa gak? Yaudah seterusnya aja kayak gini gitu. Kenapa harus pakai ada jangka waktunya, kalau pacaran kan masih bisa kemungkinan putus masih gede gitu loh. Kalau nikahkan ya insya Allah enggak gitu ya. Jadi ya waktu itu gue mikir gitu suatu sore tuh kayak, yaudahlah kalau kayak gini aja gue seneng, gue nyaman, dan sama dia juga menyenangkan ya, kenapa gak selamanya gitu. Nah, by the way boleh tau gak sih, beda usia berapa ya sama Anissa? Beda usia 9 tahun. Oke, 9 tahun. Tapi berarti sebenarnya karena lo ngerasa kecocokan, sebenarnya menurut lo usia nih dari yang sebelum-sebelumnya, ada faktor kecocokannya juga gak sih dari usia ini? Enggak juga sih. Cocok itu sih lebih ke gimana pola komunikasi sih, kalau menurut gue ya. Gimana caranya lo punya sebuah kemauan dalam sebuah hubungan atau apapun itu, dan dia juga punya maut, tapi kita tuh memanage kemauan masing-masing itu menjadi sebuah sinergi yang menarik gitu, yang baik gitu loh. Nah, dari sisinya dia juga dia ngedengerin, dari sisinya gue juga gue mencoba ngasih yang terbaik gitu, dan akhirnya ketemu gitu loh. Nah, makanya hubungan itu, gue pada sampai saat sebuah keputusan di mana hubungan itu masalah, lo bisa gak memanage keinginan lo bareng-bareng gitu. Kadang ada yang masa-masa mungkin pas gue masih muda ya, gue ngerasa ego gue masih terlalu gede, jadi rasanya kok gue banyak maksain, ataupun juga sebaliknya. Nah, mungkin pas di umur 33, 32, di mana gue udah punya kematangan itu ya, dalam artian, gue tau kok yang paling baik adalah punya sinergi sama pasangan gitu ya, dan akhirnya malah jadi sebuah hubungan yang sangat menyenangkan gitu. Jadi menurut gue sih, umur itu mungkin beda umur ya, gak terlalu ngaruh, lebih ngaruh soal ya gimana cara kedewasan, dia menerima pendapat masing-masing gitu. Bener-bener, karena usia tidak menentukan kedewasaan. Nah, yang menarik banget, yang menarik banget sebenernya tadi lo bilang, lo udah kebiasa sendiri, lo biasa mendingan ke luar negeri sendiri misalnya. Sebenernya gue juga ngerasa kayak gitu, karena kan gue sempat tinggal bareng sama pasangan gue, dan gue tuh bener-bener bro gerah banget rasanya ya, kayaknya kayak, apalagi lo extrovert ya, lo kan selalu keluar dan ketemu orang kan. Iya, enggak, tapi sebenernya gue rasain juga, bukannya karena gue extrovert terus jadi, ada orang di sebelah gue terus gue jadi bahagia, gue sesek juga sih, ternyata, apalagi lo. Nah, gue pengen tau nih, gue tau rumah lo gede banget memang. Tapi kalau dari lo sendiri ya, sebenernya ada enggak sih kayak tips-tips untuk memanage yang itu, kayak kita ada di sebuah hubungan, tapi tetap perlu menjaga independensi diri juga, supaya kita enggak kerasa gerah gitu loh, dengan adanya keadilan orang lain di sebelah kita terus. Kalau gue pada satu keputusan, balik lagi tadi makanya, semua tuh harus diobrolin gitu, jadi gue percaya banget, yang namanya berpasangan ya, dari namanya udah pasangan ya, jadi gimana caranya lo cocok, lo klop gitu. Bukan, makanya gue pernah bilang bahwa menikah itu, bukan niat yang mengubah orang lain gitu, tapi nyari yang emang kita enggak mau ubah, udah gitu. Nah, celakanya banyak pangan yang kayak gitu, ketika mereka pacaran, mereka menikah dengan orang yang pengen mereka ubah, dengan harapan bahwa, kalau udah nikah nih pasti berubah nih, kalau udah nikah pasti jadi kayak gini, kata temen-temenku, kalau udah nikah nanti dia akan enggak cuek lagi, kata temen-temenku, kalau udah nikah dia tidak akan menghabiskan waktu bersama temen-temennya, kayak dulu jaman pacaran. Nah, salahnya adalah, lo mau menikah dengan orang yang pengen lo ubah gitu, nah itu celaka banget, karena begitu nikah lo kaget kan gitu, kok, kok lo enggak menghargai pernikahan, kok ini kan ikatan yang lebih dalam daripada pacaran, kan jadi kayak gitu kan argumennya kan. Nah, makanya gue pada satu kesimpulan, bahwa kalau emang gue mau nikah, gue mau nikah sama orang ini, karena gue enggak pengen ubah apapun sama dia. Nah, maka gue mencari juga orang, yang ketika gue bicara padanya dalam artian, kayaknya aku bukan tipe orang yang tahan deh tiap hari, bangun terus ngerasa satu ruangan sama orang lain gitu, nah gue bicarakan gitu, gue bilang gitu, gue enggak bisa kayak gini, gue butuh waktu sendiri, gue butuh space gue sendiri, dan contohnya kayak kemarin nih, dan hari ini ya, gue ini udah, paling ketemu istri gue, kita satu rumah kan, paling ketemu istri gue pas tidur, atau pas lagi makan siang, sisanya gue di kamar sendirian kayak gini, di ruang kerja gue, jadi gue jarang banget ketemu dia, akhir-akhir ini ya, ketemu istri gue, padahal satu rumah, karena memang, memang gue lagi pengen sendirian banget gitu, lagi pengen kerja, lagi pengen main di komputer gitu loh, nah jadi kalau menjawab pertanyaan lo tadi, tipsnya apa adalah, ya terbuka aja gitu, terbuka, terus bilang bahwa gue emang orang kayak gini, kalau dianya gak terima, ya berarti mungkin lo gak cocok sama dia, segampang itu aja orang tuh banyak takutnya soalnya, takut gak bisa nemu lagi, gak bisa apa, ya gimana lo bakal selamanya kalau sama orang ini, kenapa lo gak cari yang paling pas, gitu. Nah, makanya waktu itu gue juga pernah ngomong di Twitter gue, gue bilang, menikah itu hanya mengubah statusnya, bukan mengubah orangnya, tapi jujur ya, itu replies netizen di Twitter, itu banyak banget yang marah-marah, enggak kok, suami gue berubah kok, apalagi ketika punya anak, gini-gini-gini. Nah, menurut lo gimana kalau kayak gitu? Gue tau poinnya tadi, ya gue tau poinnya tadi, udah lo ngomongin sih sebenernya, cuma, iya ya, maksud gue gini, ya gak apa-apa, kalau orang gak percaya, gak masalah juga gitu, maksudnya dalam artian, kalau misalnya, ada yang bilang bahwa, enggak kok, gue bisa mengubah suami gue, gue bisa mengubah istri gue, ya bagus, gak apa-apa juga gitu, cuman, kalau gue tipe yang, ketika sudah menikah, banyak sekali hal yang harus dihadapi, soal keuangan, parenting, belum lagi soal masa depan, pensiun, pekerjaan, gue gak mau nambahin satu masalah lagi, yang harus gue perbaiki, yaitu mengubah orang yang akan selamanya sama gue, which is satu pekerjaan baru tuh, jadi kalau buat gue, pilihannya adalah, gue menikah dengan orang yang, gak pengen gue ubah sama sekali, sehingga kita ngadepin apapun yang terjadi, tanpa harus mikirin perasaan yang satu lagi gitu, jadi, nah, kalau sebaliknya ada netizen-netizen yang ngerasa bahwa, enggak gue bisa kok, ya bagus untuk Anda gitu, karena kalau gue mah orangnya gak mau ribet, ya, gitu doang sih, nah, balik lagi ke soal nikah muda ya, lu tau lah, di Indonesia banyak yang kayaknya, glorifying nikah muda, supaya gak zina, padahal kan kalau, apa ya, ya tadi, nikah itu, kesiapan nikah tuh, gak semerta-merta, karena umur lu udah cukup untuk nikah, malah itu ada yang, siapa tuh, yang di Youtube yang kemarin, tuh yang umur, berapa, 16 ya, atau 19 ya, iya, 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 tau-tau, yang nikah muda itu yang sempat heboh juga ya, iya, nah, itu, menurut lu, oke, buat teman-teman yang nikah, yang masih berpikiran nikah muda untuk menghindari zina, coba realita pernikahan ini sebenernya, yang dibutuhkan untuk kesiapan itu tuh apa aja sih, menurut lu ada poin-poinnya gak sih? Kalau gue balik lagi terserah gitu, kalau gue ya, gue tuh selalu kalau misalnya ada, misalnya contohnya nih, Youtuber A ngelakuin ini, menurut lu gimana? Si ini ngelakuin ini ya terserah aja gitu loh, kalau ada yang mau nikah muda dengan tujuan apapun, ya silahkan, gak masalah kalau buat gue gitu, tapi kan balik lagi ke diri gue kan, kalau gue pribadi, semua itu kan ada pertimbangannya gitu loh, terutama kalau buat gue, orang yang sangat takut sama masa depannya, yang dana pensiunnya disiapkan dari umur 21-22 tahunnya, buat gue yang, yang kayak sekarang lagi COVID gue di rumah, keluar sebulan paling 4 kali gitu ya, buat gue yang sangat-sangat, sangat-sangat neurotic dan takut sama masa depan, ya menikah itu keputusannya luar biasa berat buat gue gitu, untuk akhirnya yuk gitu loh, jadi ya kalau dari sisi gue kesiapannya banyak banget, pertama finansial, karena kalau gue ngelihat bahwa ada yang, sebelum gue nikah gue sampai research loh, penyebab percayaan nomor 1 tau gak? sampai gue ngereset iya tentang duit gitu loh, oke fine, berarti soal uang, jadi apa yang harus disiapin? oh dana pendidikan anak pertama, oh uang menikah, oh berarti udah harus budget, makanya ketika pacaran, gue terbuka banget soal duit sama Anissa, gue bener-bener terbuka seada-adanya, gue bilang, prinsip lo soal duit gimana? prinsip gue soal duit kayak gini, soal lo kayak gimana? gue gak punya utang, lo ada utang berapa? jadi kita terbuka banget, begitu menikah, di malam pertama, yang kita bicarakan adalah mengatur expense, ya, jadi, sangat tidak seksi ya, sangat tidak seksi gitu, dan, sebulan pertama kita udah punya tabel sendiri, Anissa punya buku sendiri, untuk ngatur pengeluaran kita gitu, jadi, buat gue, itu dulu, finansial, terus, yang kedua adalah, itu tadi, kesiapan mental tadi, lo udah cukup, lo udah cukup waktu belum, untuk membiarkan semua, endorfin lo itu, abis dulu tuh, selama 6 bulan pertama kenal tuh, selucu-lucunya orangnya, sesayang-sayangnya, pas kangen-kangennya tuh, abis dulu tuh, perasaan menemukan hal baru itu tuh, udah selesai dulu tuh, nah lo kan jadi dihadapkan sama sebuah kenyataan gitu, orang seasli-aslinya gitu, dan yang paling penting adalah, menurut gue, lihat ketika dia marah gitu, dia tuh marah kayak gimana, itu paling penting, karena orang aslinya akan kelihatan, ketika dia sedang marah, nah lo akan lihat tuh, dia tipe yang kayak gimana, apakah dia avoidant, apakah dia tipe yang agresor ya, yang marahnya tuh langsung nyerang gitu, meledak atau kasih silent treatment bro, atau kasih silent treatment, atau tipe yang lari, yang kabur dari rumah, nah kita jadi tau tuh, manajemen konfliknya, dia kayak gimana gitu, nah buat gue aspek-aspek itu, yang akan membuat gue, yaudah kayaknya, ayo nih gitu, jadi buat gue sih lumayan banyak, picking boxnya ya, mestinya sih, kayaknya lo share sih sebenarnya, biar orang-orang tuh kayak ada, oh checklistnya ya, yang menentukan, wah seseorang udah siap nikah apa belum, karena emang, semua orang tuh bingung, pas liat lo tiba-tiba nikah, karena, tapi masalahnya, sangat susah, untuk kita ngasih tau, dalam posisi, bahwa lo tuh nikah, harus ada checklist kayak gini-gini, karena orang kalau udah jatuh cinta, apapun juga disampaikan sama mereka gitu loh, kayak Radit gak tau apa-apa, ini pria ini beda kok, gak kayak lo, walaupun checklist itu, walaupun dia gak pernah bilang, duit dia berapa, dia punya utang apa enggak, enggak aku yakin, aku percaya sama dia gitu, gue berangkat dengan kecurigaan, terhadap semua orang gitu loh, jadi, 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 gue bener-bener, bener-bener hati-hati banget, terserah, terserah kalau lo mau dibutakan, sama semua cinta-cintaan itu ya, cuman, cuman pada akhirnya lo harus, lo akan tau, se-asli-asli orang ketika menikah, menikah tuh selamanya loh, ini contoh ya kasusnya, gue gak usah bilang siapa lah, cuman, gue ada orang yang lumayan deket sama gue, terus, dideketin cowok, oh orangnya baik banget gitu, baik banget, jemput pas, pas pulang, pulang kantor, dijemput, diantarin, ditraktir makan, dikirimin makanan, tapi begitu dia marah, untuk sekali dia lihat, lagi di rumah, dia banting setir, pukul-pukul jendela, terus sambil nangis gitu, si cowok ini gitu, nangis gitu, kayak, busetnya ekstrim banget gitu loh, jadi si temen gue ini, malah mundur teratur gitu loh, sebelum dia, memutuskan untuk lanjut gitu, nah kan, orang, makanya, orang tuh akan keliatan banget, ketika dia marah gitu loh, sehasilnya dia, gitu sih. dan menurut gue selain, lihat pasangan ketika lagi marah, lihat aslinya orang itu, ketika lagi traveling juga. Dan sebenarnya, sebenarnya, soal egois atau enggak, kelihatan pas lagi pandemi kayak gini. Oh gitu ya? Kayak gimana tuh? Ya tadi, sesimpel kayak misalnya, kayak lo, lo memilih untuk tidak keluar rumah, atau kalau disini aja rumah, iya kalaupun lo ke rumah, lo harus tesnya segala macam, yang ribet banget. Sesimpel inilah cuy, pakai masker. Iya, iya, iya. Kan kelihatan, mana yang gue, mana yang enggak. Nah, kalau sekarang tuh masalahnya, orang-orang yang single, atau pacaran lama, tapi enggak nikah-nikah, banyak pertanyaan kayak, kapan nikah? Nanti, kayak apa ya, lo tau gak sih, kayak ngejagain jodoh orang misalnya? Lo ada gak sih tips-tips, untuk, apa ya, orang-orang supaya lebih, kuat mental gitu, ketika menghadapi, ocehan-ocehan orang seperti ini? Apa namanya, kebetulan ya, gue orangnya gak peduli ya, kebetulan ya. Jadi, kalau orang mau bilang apapun, kayak, lo kelamaan pacaran, jagain jodoh orang, ya, 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 tunggu-nya gak bareng kan gak masalah, ketika orang, lo pacaran umur 18 tahun, lo pacaran selama 3 tahun, dari 18 ke 21 tuh, otak lo kan bertumbuh kan, pengalaman baru lo dapet, orang-orang baru lo kenal, lo baru tau jati diri lo gitu, ya, akhirnya kalau tumbuhnya pisah, ya, 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 lo bahagia gitu loh, ketika akhirnya pisah, karena tumbuhnya beda, ya sudah, gak apa-apa gitu loh, jadi buat gue, dinikmati aja lah, kalau misalnya memang pacaran lama, gak usah, gak usah terburu-buru denger kata orang, karena yang paling, paling sedih adalah ketika lo nikah, gara-gara orang lain pengen lo nikah gitu, itu bener-bener, apa ya, bener-bener, ya, masa, masa sih lo, keputusan terbesar dalam hidup lo, gara-gara orang lain ngomong, kan, gak mungkin kan gitu, lo mau kayak gitu. Apalagi kalau banyak netizen tuh sebenarnya yang karena ini loh, kepepet nikah karena orang tua, atau karena, apa, calon mertua tuh udah kayak, udahlah kalian apalagi sih, ditunggu, udahlah buruan nikah aja sebenarnya, tapi belum siap sebenarnya. Oh ya, biasanya nih ya, kalau orang-orang belum siap, menurut lo selain, biasa tuh cowok kayak, ah belum siap secara finansial, tapi, sampai kapan, perlu ditunggu, sama pasangannya, kira-kira menurut lo, kalau kasusnya nunggu-nungguan nih? Nah, belum siap secara finansial itu kan, definisinya bisa bermacam-macam tuh. Hah? Relatif? Iya, definisinya bisa bermacam-macam. Oke, belum siap secara finansial itu maksudnya gimana? Apakah memang, gaji lo cuma sekian gitu misalnya? Oh yaudah, tinggal dibicarakan sama pasangan kan, belum siapnya kayak gimana, pasangan siapnya seperti apa? Lo mau gak kalau gaji gue cuma segini, nikah sama gue? Kan jadi, ada sebuah proses diskusi kan gitu loh. Di satu sisi, kalau si ceweknya juga udah gak tahan, bilang kayak yang, aku pokoknya, target aku tahun depan punya anak gitu. Ya itu kan juga sebuah komunikasi kan, sebuah diskusi kan. Ya mungkin gak cocok sama si cowoknya yang, aku sih kayaknya gak mau punya anak gitu. Yaudah, gak usah ditemuin gitu loh. Orang tuh kadang, apa ya, kadang takut ngambil keputusan, gara-gara dia takut kehilangan seseorang gitu. Padahal, pengorbanan, untuk mengorbankan sebuah hubungan yang sudah terlalu lama ini, gara-gara gak cocok, itu akan dibayar dengan hal lebih baik, dengan ketemu orang yang lebih cocok nanti gitu. It's okay gitu. Hidup itu dinamis kok gitu. Gak apa-apa, gak masalah sih. Iya. Yaudah, kalau gitu gue mau menutup dengan sebuah quote, ada quote yang berkata, don't cling to a mistake, just because you've spent a long time making it. Jadi persis banget kayak yang tadi lo bilang. Kayak, ya buat apa sih, kalau emang udah tahu ini gak cocok, buat apa diterusin juga. Apalagi karena, yang waktunya, ini kita pacaran udah 10 tahun, masa putus misalnya. Bener banget. Thank you banget Radit waktunya, untuk sharing. Siap, sama-sama. Moga-moga menginspirasi lo ya, untuk segera menentukan. Yaudah, thank you banget waktunya loh. Yaudah, Makasih ya Dea. Ini selanjutnya. Daaah. Terima kasih.